Pemeriksa Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Ketua Komisi 3 DPR RI Kahar Muzakir. Kahar Muzakir diperiksa terkait kasus dugaan suap dana alokasi khusus perubahan APBN tahun anggaran 2016 Kabupaten Kebumen dengan tersangka wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan. Ketua Komisi 3 DPR RI Kahar Muzakir dipanggil KPK terkait kasus dugaan suap dana alokasi khusus perubahan APBN tahun anggaran 2016 Kabupaten Kebumen. Kahar diperiksa terkait posisinya sewaktu menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI. Usai diperiksa selama 5 jam, Kahar mengaku dicecar penyidik 7 pertanyaan. Dalam perkara penganggaran DAK untuk Kebumen, KPK menetapkan wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik Kurniawan diduga menerima 3,65 miliar rupiah dari Bupati Nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad. Terima kasih. Selain memeriksa Ketua Komisi 3 DPR RI Kahar Muzakir, selasa kemarin KPK juga memanggil anggota DPR RI Ahmad Rizki Sadik sebagai saksi untuk tersangka Taufik Kurniawan. Keterangan Ahmad Rizki diperlukan untuk mengetahui proses dan prosedur pengajuan anggaran dana alokasi khusus Kabupaten Kebumen termasuk posisi di Badan Anggaran DPR RI pada saat pembahasan. Dalam kasus ini Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus Kabupaten Kebumen pada APBN perubahan tahun 2016 sekitar 3,65 miliar.